Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mas Go Kreatif dan pada video kali ini kita akan sama-sama merakit mesin grafir ini diperuntukkan untuk grafir media bulat atau silinder seperti tumbler oke untuk alatnya ini ada beberapa bagian yang pertama ada rangkanya, ini adalah rangkanya terbuat dari bahan akrilik 5 mili kemudian ini sistem kunciannya menggunakan baut M3 ini rangka tepinya seperti ini ini adalah tempat bearingnya 2, ini tempat motornya dan ini untuk kontrol beltnya kemudian bagian sini untuk memasang bagian depannya, nanti kita rakit dan ini bagian belakangnya ada saklarnya ada soket DC nya, ini tinggal dipasang ke bagian modulnya oke kemudian disini ada modul kontrolernya, disini menggunakan unnoise tool ya, ini bisa digunakan berlampai dengan 2 axis X dan Y oke, kemudian ada satu set kuncinya untuk merakit satu buah motor NEMA 17, motor stepper dengan pule 20 gigi ini ada kabelnya juga, kabel motor stepper 2 dan yang di sebelah sini sudah ada open pit nya bagian atasnya, ini untuk masang laser di sebelah sini ini ada motor stepper satu lagi dan ini yang kita pasang di bagian atas kemudian yang tidak kalah penting ada juga batang as yang sudah dipasang dengan karet disini untuk memutar objeknya ini menggunakan diameter 8 mili sama ada perlengkapan juga disini ada bearing, ada pule, kemudian ada idler nya yang tidak paten, kemudian ada belt nya ini ada baut untuk pemasangan dan baut kecil-kecil juga untuk pemasangan ini ada adapter adapter, adapternya 12 volt 3 sampai 5 ampere tinggal disesuaikan saja dan disini ada laser modul ini laser modulnya 40 watt ya jadi dengan cetakan tumbler 40 watt ini kalian bisa mencetak di media stainless oke, kita rakit pertama siapkan kuncinya dulu karena supaya tidak rusak ini saya pakai yang sudah dibuka oke, kita rakit dulu bagian rangkanya ini terserah mau dilepas atau tidak saya coba lepas dulu saja atau supaya tidak kotor dilepas belakangan juga tidak apa-apa oke, ini dia semua bagian yang sudah terlepas bungkusnya dan kita mulai pemasangan oke, untuk yang bagian ini ini di sebelah kanan dari kita atau sebelah kiri mesin kemudian ini sebelah kiri dari kita atau sebelah kanan mesin oke, kemudian yang ini bagian depannya kita pasang salah satu dulu ini bagian depan masukin ke sini oke oke, kemudian ditambah dengan ini ini yang bagian ada tombol dan jacknya di sebelah bawah ya oke, karena kabelnya satu masih masuk kita masukkan dulu ini ke sebelah sini supaya nanti tidak susah kemudian ini bagian bagian tutup atasnya sebelah sini bagian atas ya sebelumnya bisa dibolak-balik tinggal disesuaikan saja oke, sudah sekarang tinggal bagian atasnya kita pasang ini kalau agak seret tinggal ditekan-tekan saja oke, ini sudah terakit seperti ini selanjutnya kita proses pemasangan baut bautnya sudah disiapkan yang bagian ini yang kecil-kecil kita lepas semua dulu selamat menikmati untuk pemasangan kita gunakan telunjuk kita untuk menahan bagian bawah supaya bautnya tidak jatuh dan kita masukin ke hubang nah, seperti ini kemudian kita pasang siapkan obeng kemudian sebelahnya lagi lakukan dengan cara yang sama pakai satu jari nah, kalau sudah tinggal kita kuatkan pakai obeng kita atur sekelahnya lagi sama masukkan oke, sudah tinggal satu lagi satu lagi oke, semua sudah terpasang dan lumayan kokoh ya ya, ini sudah kokoh selanjutnya pemasangan bagian kontrolernya dulu oke, untuk kontrol pakai baut yang ini kita masukkan kita ambil kontrolernya oke, jadi untuk posisi kontrolernya oke, sorry saya tahan dulu nah, seperti ini posisi kontrolernya itu menghadap ke sini ya jadi posisinya seperti ini kita pasang bautnya kita bisa sambil kencangkan dari luar dari sini dari sini ditahan dalamnya oke, sudah kepasang dan kita tinggal colokin bagian ini ke bagian powernya ini kalau agak susah ditekan aja oke, sudah terpasang dan yang satunya lagi di bagian sini oke, untuk tombol ini tombol ini tekan sampai posisi ke bawah oke, sudah oke, ini tombol on offnya bagian belakang sudah sekarang kita lanjut pemasangan untuk batangnya ini dia batangnya disiapkan dulu untuk pemasangan batang ini perlu hati-hati karena karetnya kalau sebisa mungkin jangan sampai tergeser kita masukin dulu batangnya dua satu dua seperti ini dan kita masukin lagi sebelahnya satu dua oke selanjutnya kita ada bearing untuk pemasangan bearing ini setelah batangnya terpasang ini pemasangannya sangat gampang ini yang bagian ada kupingannya di sebelah luar kita masukin saja ke lubang disini masukin ke setiap sudut oke ke empat bearing sudah terpasang kita pasang hulenya ini dia selanjutnya kita pasang hulenya di karetnya sudah ini ada dua yang lubangnya gede ini lubangnya 8 mili untuk sebelah kiri mesin kita siapkan kunci L kita siapkan nah untuk pemasangan di sebelah sini kurang lebih dilebihkan 5 mili sampai dengan masuk ini masuk pulenya ini 5 mili sudah cukup yang penting di sebelah kirinya masih ada sisa atau kalau memang memang di sebelah sini masih ada sisa banyak bisa dilebihkan karena nanti sini cuma lebih 5 mili nah kita masukin aja sampai banyak nah atau kita sebelah sini yang kita lebihkan 5 mili kalau sudah langsung dikencangkan nanti untuk bawaan mesinnya kalian bisa menggunakan kunci disini ini ada paket kunci L juga ada kunci plus min juga oke satu sudah terpasang satunya lagi kita pasang dengan sebelah kiri sebelah sini kita sisakan 5 mili kira-kira saja kemudian kita pasang lagi sudah terpasang ya sekarang sebelah kiri nah ini pakai collar looking ring untuk pemasangannya sama kayak tadi tinggal dimasukin aja oke ini supaya tidak lari sebelah sini juga oke oke sudah semuanya yang tepi seperti ini setelah terpasang dua-duanya dan bagian ini nah ini yang yang perlu diperhatikan untuk pemasangan ini yang bagian ada ringnya di bagian luar jadi sampai patas ini ini di bagian luar dan ini di dalam oke kita balik seperti ini untuk pemasangannya di sebelah sini kita masukin dan kita pasang kunciannya dari dalam ini sudah pas karena ada batasnya disini jadi tidak mungkin mutar setelah terpasang tampak seperti ini nah sekarang kita tinggal pasang motor steppernya untuk motor steppernya kalian pakai baut yang ada di pasangan bolt gede ini kita keluarin sini ini untuk masang bagian atas nanti ya oke kita pasang motor steppernya kita taruh bagian aja hampir gampang ambil motor steppernya bagian ini menghadap ke belakang atau kalau posisi ini berarti menghadap ke atas kita masukin seperti ini dan kita pasang skrupnya lewat sini ya pastikan terpasang keempat skrupnya satu lagi oke sudah terpasang semuanya dan terakhir kita pasang beltnya oke ini untuk beltnya sudah terpasang dan ini kan masih gendor nih nah untuk mengencangkan atau mengendorkan gunakan yang ini jadi kita tinggal gendorkan ini kita tarik sampai dengan posisi yang kencang usahakan untuk beltnya itu posisinya jangan gendor ya ini seperti ini kita coba cek nah kalau sudah kalau sudah seperti ini tinggal kita kencangkan bagian sini oke oke sekarang kita pasang yang paling finalnya yang atas yang atas nah di atas ini kita ada jaraknya antara depan belakang ini digunakan untuk menyesuaikan nanti posisi lasernya jadi posisi laser biar posisinya berada tepat di atas tumblernya dan posisinya di tengah-tengah karena tiap body laser itu beda-beda makanya kita buat untuk penyesuaian ini kita langsung pasang aja ini ada tempat skrupnya terima kasih selamat menikmati untuk jaraknya bisa disesuaikan sudah pas atau belum dan kita pasang lasernya oke ini dia lasernya untuk laser dengan power 40 watt kita memerlukan bahan tambahan disini yaitu aglik untuk penahannya kita masukkan kesini dan kita putar nah ini nanti kita bisa atur naik turun supaya posisi lasernya pas nah pastikan ini terpasang dengan kuat nah kita coba pasang dulu tumblernya kira-kira posisinya udah pas belum nah ini untuk tumblernya jadi usahakan nanti ketika mau proses cetak posisi lasernya atau sinarnya berada tepat di atas tumbler ini oke kita pasang dulu nah untuk mengukur disini berarti kita juga harus atur ini posisi center lasernya nah cara mengaturnya kita bisa lihat dari samping ini kita lihat udah lurus atau belum oh sepertinya bagian bawah ini menseng nih kita setting ulang kita kendorkan ya oke sekalian untuk mengukur ini jarak laser ke objek tumbler untuk 40 watt itu adalah 1,5 disini juga sudah dipawakan untuk patokannya atau ukuran bagunya ini untuk mengukur jaraknya jadi kita bisa atur taruh di atas tumbler dan kita letakkan ke bawah nah setelah setelah dikirap dirasa pas tinggal putar aja untuk penguncinya nah untuk jarak atas bawahnya sudah diatur sekarang kita tinggal mengatur untuk jarak ke sininya lewat ini ya nah ini kira-kira dulu seperti ini kalau kesulitan untuk mengatur dalam posisi mati kalian juga bisa mengatur dalam posisi laser nyala nanti ketika terpasang di komputer nah ini kurang lebih segini oke secara keseluruhan terpasangnya seperti ini ya ini sudah terpasang kita tinggal koneksikan kabelnya oke untuk kabel lasernya kabel motornya ada dua bagian yang lebar bagian yang lebar ini untuk motornya satunya ada di bawah dan nanti kita kabelnya bisa rapikan pakai tiret ya atau kabel disk kita cabut dulu tumblernya kita miringkan gak apa-apa untuk kabelnya kita lewatkan lubang yang tadi ada di atasnya sama kabel lasernya juga oke ini sudah kita tinggal pasang pasang di dalam oke untuk motornya kita tinggal pasang di sumbu X dan sumbu Y kita pasang pulak-pulak balik dulu gak apa-apa nanti tinggal disesuaikan ini dipasang di PWM 12V oke ini sudah terpasang semuanya sekarang kita coba instalasi ke komputer terpasang terpasang Terima kasih.